Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua Umum Partai Nasdem sudah polo menerima kunjungan dari Matan Kupro DKI Jakarta, Suti Yoso. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Suti Yoso resmi masuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudho Usodo menyebut, ketokohan Suti Yoso tidak perlu diragukan lagi, sebagai sosok pemimpin saat menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai tokoh senior di militer. Sementara Suti Yoso berharap bergabung dirinya di Partai Nasdem bisa ikut membesarkan Partai Nasdem. Kalau kita ini ingin ikut memahun negeri ini memang sesuai dengan undang-undang kita, kita memang harus lewat partai politik. Nah saya berpikir kenapa saya bergabung dengan Nasdem ya, karena ya jujur saja saya punya hubungan yang sangat akab ya. Sejak saya jadi Panglima dulu dengan Pak Surya Palot, terus saya jadi gubernur banyak dibantu oleh Metro dengan sosialisasi pembangunan Jakarta, seperti itu ya. Di satu sisi Siswono menyampaikan, Partai Nasdem optimis menghadapi konstestasi politik baik pilkada maupun pilpres. Sekarang kita menghadapi pemilu 2024, tadi dengan Soeketua Umum Pak Surya Palot, kita membahas peluang-peluang untuk meraih suara yang lebih banyak lagi, dan kita optimis dengan antusiasme yang begini besar dari pusat sampai di daerah, dengan melihat hasil-hasil pilkada di mana Nasdem memperoleh kemenangan di banyak daerah, kita optimis tren kenaikan suara ini akan tetap diperoleh oleh Nasdem, dan pada tahun pemilu 2024 nanti kita akan naik lagi. Siswono juga menyebut, pergabungnya sutioso dalam Partai Nasdem bisa memberikan manfaat, bukan hanya untuk partai, namun bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.